Tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri, tidak mungkin makmur. Saya berkali-kali di tiap provinsi yang saya datangi, di tiap kesempatan yang saya bicara, di televisi, di mana-mana, di seminar saya selalu mengatakan bahwa terbukti bahwa negara kita negara yang sangat kaya, yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, tapi sudah lama sekali kekayaan kita banyak diambil di bawah ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Joko Widodo menerapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan menikah ke luar negeri. Tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri, tidak mungkin makmur. Saya, Prabowo Gibran, dengan Koalisi Indonesia Maju, kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia. Dan tidak hanya menjaga, kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu perjuangan saya, itu perjuangan Gibran, itu perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, karena itu saya datang ke tempat leluhur saya hari ini. Saya minta doa restu.